Menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat, pemerintah Kota Sukabumi memperlakukan PPKM darurat sesuai dengan instruksi Presiden. Hingga saat ini, pemerintah melalui Satgas COVID-19 Kota Sukabumi melakukan sosialisasi PPKM darurat dengan peraturan wali kota yang sudah ada sebelumnya. PPKM darurat ini akan membatasi pergerakan masyarakat, serta sejumlah tempat atau pusat keramaian di Kota Sukabumi. Dengan pembatasan PPKM darurat ini untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Sukabumi, rendahnya disiplin warga dalam menerapkan protokol kesehatan membuat angka kasus COVID-19 di Kota Sukabumi cukup tinggi. Jumlah total terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 3.752, 805 orang isolasi, 2.856 sembuh, dan 91 pasien meninggal dunia. Pihaknya akan melakukan operasi PPKM untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Sebelumnya sudah mendapatkan intusi dari Inmen Dagri, Menteri Dalam Negeri, tentang kegiatan PPKM Mikrom. Barusan kita mendapatkan informasi untuk melaksanakan PPKM darurat langsung dari intusi Presiden, di mana Kota Sukabumi masuk menjadi level 4 atau melaksanakan kegiatan secara penuh. Sehingga untuk tahap-tahap pelaksanaannya akan dibahas nanti setelah maghrib, mengenai itu akan tetapi secara umum kegiatan-kegiatan yang terkait ke sosial, segala macam, akan diatur sedemikian rupa dengan menggunakan perwal yang ada. Dalam peraturan, Wali Kota Sukabumi akan mengatur jam operasional di semua sektor dengan tetap pembatasan peraturan dalam PPKM darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih.